Halo selamat pagi adik-adik Pagi ini kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu GKMI Yogyakarta Nah di dalam ibadah ini ada hal yang menarik loh Seperti apa itu? Kita ikuti ya sampai selesai Penasaran kan? Nah sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Kita berdoa dulu yuk Yuk kita lipat tangannya dan tutup mata Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan menolong kami sepanjang minggu ini Sekarang kami mau beribadah Tuhan tolonglah kami Terima kasih Tuhan untuk pembingan dan berkatmu Di dalam nama Tuhan Yesus engkau berkati kami Amin Oke adik-adik Setelah ini kita akan bernyanyi bersama ya Allahku Besar Allahku Besar Kuat dan berkasa Tiada yang mustahil bagi dia Haha Allahku Besar Kuat dan berkasa Tiada yang mustahil bagi dia Haha Gunung miliknya Sungai miliknya Bintang-bintang ciptaannya Haha Allahku Besar Kuat dan berkasa Tiada yang mustahil bagi dia Haha Nah sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab ya Kita saksikan cerita berikut ini Halo teman-teman semuanya Aku Bebop Kalian apa kabar? Wah semoga kalian baik-baik ya Tapi Kalau boleh jujur Aku sedang tidak baik-baik saja Hahaha Tidak ada Tidak ada Eh Kenapa? Kenapa kamu Bebop nangis? Kenapa? Halo Max Halo Bagi teman-teman Kenapa Bebop Sedih dan menangis? Iya Aku tadi bilang ke teman-teman Apa kabar? Nah aku sendiri kabarnya tidak baik Karena aku lagi sedih Max Sedih Cerita 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 ya Kenapa cuk 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 Jadi gini loh Aku kan punya cita-cita Ya Pengen jadi dokter gitu Tapi aku tuh merasa tidak yakin gitu loh Kenapa kamu tidak yakin? Ya aku merasa tidak bisa gitu loh Mustahil Mustahil Tidak ada yang mustahil Aku tak bisa ngomong gitu sih Iya Bebop Teman-teman Mau aku cerita Aku baca Alkitab dari pagi Mau? Kejadian pasal 18 Aku baca ceritanya tentang Bapak Abraham Hah? Iya Bapak Abraham kedatangan tamu Tamunya Tiga orang Datang ke rumah Bapak Abraham Bapak Abraham senang sekali Lalu Bapak Abraham menyuruh istrinya Yang bernama Sarah Untuk memasak Bapak Abraham Menjamu tamu-tamunya Dengan masakan yang enak Ibu Sarah memasak Selezat sekali Jadi pengen Nah lalu Tamu-tamu itu senang Dan berkata Bapak Abraham Tuhan memberkatimu Tuhan akan memberikan kamu Seorang anak Yang dijanjikan Tuhan Dan Kamu akan menjadi Bapak yang punya Banyak sekali keturunan Tapi Bapak Abraham Tidak percaya Kayak aku Iya Tau kenapa Bapak Abraham Tidak percaya Karena Bapak Abraham Sudah tua Tapi tamu itu berkata Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Beb-beb Teman-teman Ibu Sarah Di belakang Mendengar Kalau dia akan Mengandung Dan punya anak Juga tertawa Kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki Hah? Iya Ibu Sarah tertawa Tidak Tidak Mungkin Karena Ibu Sarah Sudah tua Tapi tamu itu Berkata lagi Tidak ada yang Mustahil Bagi Tuhan Tuhan Luar biasa Tuhan Memberkati Ibu Sarah Dan Bapak Abraham Wah Iya Beb Lalu Ibu Sarah Karena tertawa itu Tamunya berkata Ibu Sarah Tidak boleh tertawa Tidak ada yang Mustahil Bagi Tuhan Harus percaya Kau juga Beb Jangan tertawa Tidak ada yang Melahir Eh Aku mau tanya dong Max Itu akhirnya Ibu Sarah Yang sudah tua Bisa melahirkan anak Iya Ada Yang dijanjikan Namanya Mau tahu namanya Mau Ishak Oh Ishak Iya Dan Iya Tidak ada yang Mustahil Iya Dan Tuhan Menepati janjinya Tuhan Berkati Bapak Abraham Dan Ibu Sarah Dan Sekali lagi yuk Kita katakan Tidak ada yang Mustahil Bagi Tuhan Teman-teman Yuk katakan Sama-sama Tidak ada yang Mustahil Bagi Tuhan Jadi Bebek Kau pasti bisa Oke Aku semangat Kau hari ini Dan berdoa terus Iya Kau akan Belajar Siap Siap Oke Kita akan berusaha Teman-teman juga ya Berusaha dengan sungguh-sungguh Pasti Tuhan Memberkati Makasih banget loh Max Aku jadi ceria lagi Iya Sebab Tuhan Memberkati kita Memberkati teman-teman Aku Aku mau pulang Dan berdoa ya Iya Dadah Bye Bye Wah Asik sekali ya Ceritanya Nah Sekarang kita masuk Pada ayat hafalan ya Ayat hafalan ini Seperti minggu lalu Diambil dari Kolose 3 Ayat 23 Diambil dari mana? Dari Kolose 3 Ayat 23 Apa bunyinya? Apapun juga Yang kamu perbuat Perbuatlah Dengan segenap hatimu Seperti Untuk Tuhan Dan bukan Untuk manusia Ya Relatif agak panjang ya Tapi untuk adik-adik yang masih kecil Bisa dipersingkat Perbuatlah Dengan Segenap Hatimu Oke Mudah kan? Kita hafalkan ya Sebelum kita masuk aktivitas Kita berdoa dulu ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Hari ini Kami sudah selesai beribadah Tuhan Tolonglah kami Supaya menjadi anak-anak Sesuai dengan kehendakmu Kami percaya Allah besar Terima kasih Tuhan Menolong kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah Oke adik-adik Sekarang kita lanjut Aktivitas ya Aktivitas kali ini Kita membuat doa Jadi Kita doakan Cita-cita kita Jadi kemarin Kalau adik-adik Ingin menjadi Pilot Kita akan Tuliskan doanya Terus kemudian Ada juga yang kemarin Mau jadi Polisi Nah bisa kita Tuliskan doanya Nah Untuk adik-adik yang masih kecil Bisa dibantu oleh Mama papa atau kakak atau Om tante Untuk menuliskan doanya Dan mungkin bisa dibantu Untuk mengucapkan doanya Terus kemudian Untuk adik-adik yang sudah besar Mungkin bisa dituliskan sendiri doanya Dan dibacakan Untuk aktivitas Boleh kita kirimkan Di grup kita Oke adik-adik Dengan demikian Ibadah kita telah selesai Tuhan Yesus memberkati Bye-bye Sub indo by broth3rmax